Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh alhamdulillah. Bapak sering suka pesen peyeknya. Oh iya. Emang enak ya? Sukses juga warunya lancar. Amin banyak yang beli. Amin. 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 Itu namanya udah dianterin. Terus juga seneng. Ternyata banyak yang beli. Banyak yang mesen. Dan itu maulah ndak-ndak. Ini mau nanya Teteh keuntungan buat emak. Jualan peyek itu berarti berapa? Berapa nih? Kalau setengah kilo, kan jadinya 70. 70. Ibu ada untung 30, Ki. Bikinnya 5 jam lamanya. Terus modalnya buat jualan, kan jengkol juga kehitung mahal. Kan beli sekilo bisa pakai tiga kali. Cukup nggak buat sehari-hari? Ya kagak, Ki. Kan sekarang beras mahal. Mungkin banyak permasalahan hidup yang dirasakan oleh Ibu Narni. Tetapi beliau tidak pernah memperlihatkan setiap permasalahannya yang beliau hadapi di depan orang-orang yang ada di sekitar. Kalau Ibu diberikan kesempatan, dikasih rejeki sama Allah. Ibu kan sempat bilang kalau ada punya niatan berbagi. Pengennya itu seperti apa sih? Kalau Ibu ada rejeki banyak, pengennya tiap Jumat ya Ibu masak nasi. Ya nggak banyak-banyak kayak yang lain, dah. Dua letter kek, tiga letter. Ibu pakai serotogi, pakai tahuk, pakai ikan, dah ibaratnya. Ibu bengkusin, bagi tegang-tekang beca. Kan banyak yang udah tua-tua Ki. Ibu kagak tega. Walaupun hidup Ibu Narni sulit, serba kekurangan. Tapi hebatnya beliau memiliki hati yang baik untuk membantu berbagi, menolong sesama. Bahkan orang yang beliau tidak tahu sekali. Semoga didengar nih ya Bu ya. Doa-doa Ibu. Doa-doa Ibu. Doa-doa Ibu. Iki juga sebenarnya sama Bu. Senang ya Bu ya. Terus juga bisa kenal sama Ibu. Walaupun nggak aseng aja. Karena dari video itu Iki pengen kenal. Penasaran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Bapak Rudi. Halo Alhamdulillah. Bapak Rudinya duduk. Kebetulan Alhamdulillah Iki ini ada Mai. Sempat ketemu dulu sama Bapak Rudi. Dan Iki sebelum ketemu sama Ibu itu, Iki udah ngobrol sama Bapak Rudi. Dan Bapak Rudi itu katanya, aduh saya emang nggak tahu. Katanya kayak kejatuhan rejeki nomplok waktu itu bisa ditolong sama Ibu. Katanya kalau nggak ada Ibu mah saya nggak tahu. Apalagi diriung banyak orang ya Pak ya waktu itu. Dan Alhamdulillah tadi Mai sama Pak Rudi itu beli sembako buat Ibu. Ada yang mau diomongin nggak sama Pak Rudi tuh. Iya makasih. Ya Allah saya nggak ngorupin balesannya kayak gini juga. Terima kasih banyak tuh emang Ibu dan emang saya. Sama-sama. Kita kan susah sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. 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 Senang rasanya Iki bisa mengenal sosok inspiratif lainnya seperti Ibu Narni yang banyak memberikan pelajaran hidup bagi Iki. Dan juga pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan bahkan bisa menjadikan gambaran buat kita agar bisa lebih baik lagi. Semoga semuanya berkah. Intinya ma hari ini tuh. Amin. Kalau gitu Iki sama Mai mau izin pamit Ibu. Iya. Terima kasih ya Ki. Buat Ibu ma berbagi wajib ya. Meskipun Ibu susah, tapi buat berbagi harus. Terima kasih.